Sejumlah pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA terjatuh saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Goranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Mereka langsung dibawa ke tenda evakuasi yang berada di belakang barisan peserta upacara. Tak hanya pelajar, sejumlah guru juga tampak terbaring setelah ditandu oleh petugas karena pingsan saat upacara berlangsung. Sejak awal upacara, lebih dari 40 orang yang terdiri dari pelajar dan guru mendapatkan pertolongan pertama. Lima orang di antaranya pingsan hingga ditandu. Setelah diperiksa, sebagian besar dari mereka belum sarapan sehingga mengalami pusing, mual, karena berdiri cukup lama di tengah solotan matahari. Ini kan siswa-siswa yang mengeluh, pusing, sama mual, dan sebagian besar sih banyak yang belum sarapan sih, jadi itu kendalanya. Apa yang terjadi? Pingsan atau apa? Iya, enggak cuma sekedar pusing, mual aja. Berapa aja yang pingsan? Berapa orang yang pingsan? Orang lebih berapa? 51 ya? Ada berapa tadi? Berapa sih? Sempat pingsan. Sempat pingsan? Empat-lima orang lah kalau pingsan. Lima orang. Lima orang. Di hari pendidikan nasional ini, para pelajar berharap sistem pendidikan mampu mengantarkan generasi Indonesia berdaya saing, dan pemerintah dapat menyiapkan generasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini.